Udah merendahkan, melecehkan wartawan ini. Aduh, aduh, aduh. Ah, iya, iya. Viral di media sosial video beberapa pria yang mengaku wartawan geleng-geleng kepala dan tak terima mendapat amplop 10 ribu rupiah usai meliput sebuah acara di desa. Terlihat dalam video yang diunggah terang underscore media dikutip minggu 17 September tersebut, beberapa pria memperlihatkan amplop berisi uang pecahan 10 ribuan. Dalam video terlihat pria yang mengaku wartawan itu ngomel dan tak percaya karena dapat uang liputan hanya segitu. Seorang pria bahkan terlihat geleng-geleng kepala seakan tidak percaya dengan kenyataan yang harus dihadapi menerima amplop isi segitu. Disebutkan oleh akun tersebut, pria ngaku wartawan tak terima diberi duit 10 ribuan tersebut terjadi di desa Kronjo, Tangerang. Usai meliput kegiatan musrenbang desa. Awalnya, demikian akun tersebut, sejumlah orang mengaku wartawan meliput kegiatan musrenbang des di desa Kronjo. Selesai acara musrenbang des, salah satu staff desa memberikan amplop putih ke sejumlah wartawan yang meliput sebagai bentuk ucapan terima kasih. Namun ketika amplop dibuka, isinya hanya satu lembar pecahan 10 ribu rupiah. Pria mengaku wartawan yang merasa kecewa, kemudian merekam kekecewaannya sambil menunjukkan amplop putih dan uang kertas pecahan 10 ribu. Belakangan aksi tersebut viral di media sosial. Tak pelak, unggahan itu mendapat banyak komentar miring dari warganet yang umumnya menyindir wartawan tersebut.